Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita ya yaitu petani polikurtur nah untuk kesempatan video ini kita akan membahas tentang pemberian kapur dolomit ya teman-teman nah ini kemarin gurutannya sudah jadi dan ini sudah saya kasih kapur ya teman-teman jadi untuk pemberian kapur itu sebaiknya kalian bisa cek pH tanahnya dulu nah kalau di daerah saya ini ada dari panah merah dia memiliki pH untuk mengukur pH tanah jadi kalian bisa cek dulu pHnya berapa nanti kebutuhan kapurnya kalian sesuaikan dengan pHnya tersebut nah untuk di lahan saya ini ini pHnya 6 ya teman-teman nah maka dari itu saya akan menambahkan kapur dolomit untuk 500 meter persegi ini itu saya tambahkan 50 kilo ya nah kalau pH kalian itu 5,5 atau 5 kalian bisa tambahkan 100 kilo untuk 500 meter persegi nah jadi saya ingin mengejar pH 6,5 ya teman-teman jadi biar kondisinya itu pHnya 6,5 jadi saya kasihnya 50 kilo untuk lahan 500 meter persegi oke jadi untuk pemberiannya hanya ditabur aja ya teman-teman nah ini kapur dolomit yang harga 15 ribuan nah ini hanya ditabur seperti ini seperti itu aja jadi kalian tabur rata kemudian nanti kalian biarkan sampai kena hujan ya sampai kena hujan itu kalian biarkan sampai benar-benar hilang putih-putihnya ini ya dalam arti kapurnya itu masuk ke dalam tanah setelah itu kalian bisa berikan pupuk dasar kompos dan pupuk dasar kimianya nah seperti ini nah ini semuanya sudah saya kasih kapur ya teman-teman dan itu semuanya masih disitu masih umur 3 hari jadi belum kelihatan nah oh iya teman-teman kalau kalian di rumah ada kembang seperti ini atau bunga seperti ini ini namanya marigold itu kalian bisa tanam di pinggiran lahan ya ini saya tanam sekitar 10 batang ini nanti bisa mengatasi lelembut yang ada di lahan ya karena predator suka bersembunyi di kembang-kembang ini nah ini dia bedenanya dan itu masih lanjut yang sebelah sana kita rencana mau tanam rawit ya dan yang ini CMKnya ini teman-teman oke cukup sekian video dari kita dan ingat buat teman-teman ya setelah penaburan kapur dolomit itu kalian harus biarkan sampai hujan dulu kalau enggak tunggu sampai 15 hari baru kalian tabur pupuk kandangnya atau kohenya ya teman-teman dan pupuk kimianya oke cukup sekian nantikan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati